hai oke halo guys bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel gua nomor vlog 21 oke pada kesempatan video kali ini gua mau coba apa ngewarnain ban gua ya yang sekitar seminggu yang lalu udah ganti udah ganti ban dan baru yaitu Maxis Victra S98 ST nah ini kan gua belum di ini ya belum di apa dikasih warna tulisannya tipe-tipenya ini juga ininya juga nih ukurannya gitu kan jadi nih rencana nih gua mau kasih warna putih gitu kan dengan menggunakan spidol permanen guys spidol permanennya itu bisa kalian dapetin di fotocopy terdekat di rumah kalian juga bisa kok Oh iya gua belinya itu kayak gini nih ya spidol kayak begini eh spidol permanen bilang aja sebuah Mas beli spidol permanen gitu kan warna putih gitu kan ini gua dapetin dengan harga Rp18.000 satunya tapi ini semoga cukup ya satu satu spidol ini semoga cukup untuk dua ban ya depan belakang kanan kiri ini kan ban itu kan ada dua sisi ya karena nama kiri jadi semoga cukup ya satu spidol ini ya Oke mungkin itu sih eh vlog gua kali ini nanti jadi nanti nih gua kasih tahu cara-caranya gimana terus juga harus seperti apa sih gitu kita langkah-langkahnya seperti apa gitu nih gua kasih tahu berbagi tips aja sih ini juga gua sebenarnya mencoba-mencoba juga sih mencoba-coba hal-hal baru aja gitu kali aja pakai spidol permanen bisa ya kan soalnya gue sempet-sempet lihat di YouTube katanya itu dia pakai spidol apa gitu gua lupa merknya apa cuman kan ada yang beberapa yang pernah sabun hilang gitu kan pernah kit juga hilang gitu kan jadi ya Oke disimak terus deh videonya sampai akhir ya prosesnya gimana yuk kita lanjut ke prosesnya nah oke guys ini sekarang pertama-tama-tama nih banyak mau gua lap dulu ya pakai kanebo ini gua kanebonya telap kayak kanebo gitu kan ya biar menghindari debunya debu-debunya ini biar biar ke kelap gitu kan bersih pelan-pelan aja semua ban ya dilap ya pinggirnya aja jangan tengah-tengah ininya pinggir-pinggiran ini aja nih yang mau di yang mau di apa yang mau diwarnain gitu nanti gua kerjain dulu nih ya gua mau nyoba dulu ya semoga aja berhasil nih eksperimen gua kali ini hehehe oke tetep stay tune guys nah sementara nya gini ya guys ya eh Hai nah sementara nya gini ya guys ya eh 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 ada warna putihnya ini kalau misalkan gua Zoom ya agak kurang rapi sih sebenarnya sih karena apa ya gue juga baru-baru nyoba tuh kurang rapi maaf ya guys ya setidaknya saya sudah mencoba anjay nah ini hasil jadinya seperti ini menutup tampak depan kiri ya Oh tapi gue belum tahu nih kalau kalau misalkan nanti dicuci atau kena air harus sering kena air atau gimana gue belum tahu tapi yang jelas nanti kita review lagi deh nanti gue review terus gua gak share videonya ke YouTube Oke ini tetep ditonton terus ya guys ya videonya ya gue juga minta maaf kalau misalkan agak-agak berisik karena ada suara burung juga hahaha subit juga rumput di pinggir jalan jadi gue mohon maaf buat ya kalau misalkan suaranya agak noise banget dan agak berisik Oke tonton terus videonya sampai habis ya nah ini guys hasil jadinya ini apa gue kerjain kurang lebih sekitar dua jaman ya gue kerjain dari ini jam berapa tadi tinggi lupa ini aja baru keluar habis asar jam empatannya ya ya kayak gini hasilnya ini depan belakang semuanya ya gua kerjain nanti lihat ke belakang ini kan gua review depannya dulu di depannya kayak gini hasil jadinya agak Kingslong ya ngejreng ya terus juga nih sebelah tampak sebelah kirinya kalau di zoom sih emang agak kurang rapi nah itu berudul-berudul tapi nanti lain waktu gua ini deh gua gua rapihin malum ya karena gua juga belum pernah dan gua baru pertama kali kerjain beginian terus juga ini untuk tampak belakangnya nah belakangnya seperti ini nah ikan Maxis nah ini dotnya tubeless nah ini yang belakang gua agak berantakan sedikit ya karena susah cuy posisi banyak itu ini udah udah kepasang duluan gitu jadi gua nggak bisa dengan luasa ngerjainnya gitu loh jadi agak-agak susah dan mohon maaf kalau misalkan emang berantakan pertama kali soalnya gua begini ngerjain-begini sendiri gitu kan nah ini tampak sebelah kanannya belakang keren sih cakep jadinya jadi kayak lebih gimana gitu tampilannya oke mungkin sekian dulu video dari gue mohon maaf kalau misalkan gue banyak kekurangan atau kesalahan di dalam pembuatan video ini bagaimana menurut kalian ini worth it enggak gua nggak tahu sih ya ini nanti hilang apa enggak nih kalau misalkan gua cuci pakai sabun atau gua sikat gitu gua sikat doang tapi nggak pakai sabun maksud gua gua sikat doang gitu gua nggak tahu hilang apa enggak terus juga nggak tahu nanti kalau misalkan diolesin pakai kit itu hilang atau enggak gitu nanti mungkin gue bikin reviewnya aja ya setelah pemakaian berapa gitu berapa mungkin seminggu atau dua minggu mungkin gitu apakah pudar hilang gitu nanti gue bikin reviewnya Oke ini gue pakai spidol yang kayak tadi ya spidol itu ke spidol papan tulis sih kayaknya tapi yang permanen kalau yang bisa dihapus mah nggak bakal nempel ya udah mungkin sekian dulu video dari gua mohon maaf juga banyak kekurangan dalam pembuatan video ini baik dari segi suara maupun video gua nomotovlog undur diri sampai ketemu di next video bye bye hai 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 hai